Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Setiausaha agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan, negara akan menghadapi malapetaka dan kerosakan jika kerajaan hari ini dibiar terus berkuasa. Katanya, Kongres Nasional PKR kali ini adalah yang terakhir sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15 diadakan dan pucuk pimpinan baru akan menggalas amanah selepas ini. Oleh itu, beliau berkata, Kongres kali ini penting untuk menyasarkan kemenangan Pakatan Harapan pada PRU-15. Kongres ini diadakan hanya dengan satu matlamat, iaitu menang dan memimpin kerajaan baru demi menyelamatkan rakyat mahupun negara. Bukan untuk menjadi pembangkang. Membiarkan kerajaan sekarang terus berkuasa, apatah lagi sepenggal adalah malapetaka besar dan juga kerosakan negara. Kewajipan kita adalah untuk bersiap sedia, dengan semua ramuan bagi menjamin kita menerima dulang kemenangan, katanya ketika berucap dalam Kongres Nasional PKR di pusat Convention Ideal. Semalam, Saifuddin mempertahankan Presiden PKR, Anwar Ibrahim bukannya. Beban atau liabiliti parti sebaliknya, beliau adalah pemimpin terbaik dalam mengemudi parti dan Pakatan Harapan menuju PRU-15. Terima kasih telah menonton!